Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dan kami katakan Dengan mengharapkan taufiq dari Allah Dan kepadanya kita bersandar Meminta pertolongan Dan perkataan Maksudnya Pembahasannya Yang pertama Batasannya Attajwidu masdaru jawada Tajwidan Tajwid Attajwid itu adalah Bentuk masdar dari Kata jawada Tajwidan Jadi masdar Tajwidan itu masdar Ini wazannya Tafilat Tajwidan Walismu Atau walismu minhu Aljudah Dan isim Bentukannya adalah Aljudah Aljudah Kalau aljudah Itu bisa kita artikan Judah Atau jaudah Jaudah Walismu minhu Al-jaudah Jadi Disini artinya Kalau judi Judah Jaudah Artinya adalah Kebaikan Keunggulan Bermutu Berkualitas Al-jaudah Al-jaudah Kebalikan dari Al-jaudah Ini adalah Kebalikan dari Judah Atau jaudah Al-jaudah Oke Didu Bacanya Ar-roda'ah 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 Itu artinya Keburukan Atau kerendahan Jadi Kalau Al-jaudah Al-jaudah Itu Berkualitas Bagus Didu Ar-roda'ah Kebalikan dari Ar-roda'ah Ar-roda'ah Artinya Keburukan Disini ada Furnalnya Unzur An-Nasru Fil-kira'atil Masyur Bisa dilihat Ini ada di kitab An-Nasru Fil-kira'atil Masyur Juz Al-awal Nilsafha Niatain Wa'ashrah Page 210 Dilhafid Ibn al-Jazari Ditulis Atau disusun Oleh Imam Ibn al-Jazari Oke Itu Jadi Isim Yang terbentuk Dari kata Jawa Dari jauh Dari jauh Dan Itu Al-jaudah Kebalikan Dari Ar-roda'ah Wa huwa Fil-lugati At-tahsin Dan Arti Tajwid ini Secara bahasa Bermakna At-tahsin Tahsin Sama Perbaikan Sebuah proses Untuk Memperbaiki Atau Menjadikan Baik Laki-laki Itu Memperbaiki Atau Membuat Jadi Bagus Sesuatu Jika datang Dengannya Maka Menjadi Baik Dan Hal itu Diserupakan Atau Berlaku Pada Perkataan Dan Perbuatan Maksudnya Segala Sesuatu Baik Itu Yang Dikatakan Ataupun Yang Diperbuat Dan Menjadikan Baik Maka Itu Bisa Dibunakan Kata Jawada Dan Dikatakan Bagi Pembaca Al-Quran Al-Karim Al-Muhsinu Al-Muhsinu Litilawatihi Al-Muhsinu Orang Yang Menjadikan Baik Atau Membaguskan Litilawatihi Untuk Bacaannya Itu Dikatakan Mujawbid Jadi Orang Yang Membaca Al-Quran Dengan Baik Berusaha Menjadikan Bacaan Al-Quran Yang Baik Disebut Mujawbid Karena Dia Membuat Jadi Bagus Dengan Mengkasrohkan Waw Ini Isim Isim Fa'il Dari Kata Jawada Yujawbid Kalau Iza Ata Bilkira Arti Jika Datang Dengan Bacaan Mujawada Yang Ditajwidkan Itu Mujawada Maka Dikatakan Kalau Kira'ah Mujawada Bacaan Yang Bertajwid Bacaan Yang Dengan Kualitas Yang Bagus Bifathil Wawi Dengan Memfathahkan Waw Al-Alfadhu Lafad Lafad Bari Atun Minal Jawri Jadi Lafad Lafad Bari Atun Bari Atun Dari Terbebas Dari Jawur Jawur Itu Ketidak Wajaran Atau Ketidak Atau Setidak Patutnya Dari Atun Minal Jawri Terbebas Dari Ketidak Sesuaian Wat Tahrif Dan Juga Perubahan Hal Nuk Saat Atau Dalam Keadaan Pengucapan Dengan Ketika Mengucapkan Lafad Tersebut Wafil Istilah Dan Menurut Istilah Tajwid Adalah Ikhraju Kulla Harfin Ikhraju Kulli Harfin Ikhraju Kulli Harfin Min Makhrajihi Mengeluarkan Setiap Huruf Dari Makhraj Dari Tempat Keluarnya Wa Iyata'uhu Hakkahu Dan Memberikan Ya Memberikan Pada Lafad Hakkahu Haknya Wamustahak Dan Mustahaknya Jadi Hak Huruf Dan Mustahaknya Huruf Ya Wa Yang Ta'uhu Dan Memberikan Kepada Huruf Itu Haknya Dan Mustahaknya Huruf Bifathil Wa Bifathil Ha Dengan Memfathahkan Hak Akkahu Mustahak Minasifat Dari Sifat Ini Definisi Yang Populer Berkenaan Dengan Ilmu Tajwid Yaitu Mengeluarkan Setiap Huruf Dari Makhraj Dan Memberikan Huruf Tersebut Hak Huruf Dan Juga Mustahaknya Huruf Tersebut Fahak Al-Harfi Dan Maka Hak Huruf Minas Sifati Dari Sifat Sifat Maksudnya Hak Huruf Itu Adalah Sifat 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 Lajimah Thabit Yaitu Yang Dimaksud Dengan Hak Huruf Disini Adalah Sifat Lajimah Thabit Sifat Yang Senantiasa Ada Selalu Ada Dalam Huruf Tersebut Al-Lati La-Tan-Fakku Ya Tan-Fakku Atau La-Tan-Fakka Oke La-Tan-Fakka Yang Tidak Terpisah Yang Tidak Mungkin Dipisahkan Darinya Artinya Senantiasa Ada Dalam Huruf Tersebut Bi-Halin Dalam Setiap Keadaan Kal-Jahri Seperti Seperti Sifat Jahar Wasyiddati Sifat Siddah Wal-Istihlai Sifat Istihla Wal-Istifali Dan Sifat Istifal Wal-Dutubaki Dan Sifat Itbak Wal-Qalqalati Dan Sifat Wal-Qalqalati Ila Wairi Talik Dan Selain Itu Mimma Sanat Hurufu Dari Apa Saja Yang Kita Akan Sebutkan Mabesu Totan Dengan Seberhana Mabesu Totan Mabesu Totan Mabesu Dengan Mudah Dengan Pembahasan Yang mudah Nanti Penyebutannya Di Tempatnya Masing-masing Ya Pada Tempatnya Wa Mustahak Kahu Dan Mustahak Huruf itu Ay Minas Sifat Ay Minas Sifat Al-Naridhati Kita Maksudnya Adalah Sifat Al-Ridhah Yang Mustahak Huruf adalah Sifat Al-Ridhah Yang Ada Pada Huruf tersebut Al-Lati Al-Lati Yang Tu'aradu Lahu Yang Tu'aradu Kalau Biasa Arad Yang dibacakan Atau Yang nampak Lahu Bagi huruf tersebut Fibadil Akhwali Pada Sebagian Keadaan Watan Watan Terpisah Atau Hilang Anhu Darinya Pil Ba'dil Akhari Pada Sebagian Yang Lain Pada Sebagian Keadaan Yang Lain Terpisah Sifat Sifat Ada Pada Sebagian Keadaan Tapi Di Sebagian Keadaan Yang Lain Terpisah Atau Hilang Tidak Ada Lisababi Minal Lisababi Minal Asbabi Lisababin Minal Asbabi Oleh Salah Satu Dari Sebab-sebab Yang Ada Contohnya Katarkik Katarkik Seperti Sifat Tarkik Wat Tarkim Katarkik Wat Tarkim Jadi Seperti Sifat Tarkik Dan Tarkim Pada Suatu Huruf Huruf Itu Terkadang Dibaca Tipis Tapi Terkadang Juga Dibaca Tebal Maka Ini Sifat Aridah Fa Innal Awala Nasiun Anis An Sifat Sifat Maka Sesungguhnya Yang Awal Ya Nasiun Kalau Nasiun Nama Nasiun Ya Nasiun Nasiun Wa Innal Awalu Nasiun An Sifat Listifal Wasani Nasiun An Sifat Listila Ya Jadi Fa Innal Awala Nasiun Maka Sesungguhnya Yang Bagian Awal Atau Pertama Nasiun An Sifat Listila Ini Masih Berkaitan Dengan Itu Maka Sesungguhnya Pada Bagian Atau Sebagian Yang Pertama Atau Pada Keadaan Yang Pertama Yaitu An Sifat Listifal Dia Hurufnya Sifat Listifal Memiliki Sifat Listifal Wasani Nasiun An Sifat Listila Dan Bagian Yang Kedua Atau Bagian Yang Lain Pada Keadaan Yang Lain Dia Sifat Listila Ada Footnotenya Qad Yujadu At Tafkhimu Libang Dil Huruf Listifal Dan Didapati Juga Tafkhim Pada Sebagian Huruf Istifal Seperti Ra Dan Juga Lam Fibang Di Ahwal Lihima Pada Sebagian Keadaan Kedua Huruf Tersebut Dan Juga Terjadi Tafkhim Huna Disini Selanjut Wajiban Wajib Waqadiyakunu Jaizan Dan Terkadang Jaiz Wasanaqifuka Ala Haza Qariban Dan Kita Akan Berhenti Disini Qariban Fimautinihi Ya Akan Datang Fimautinihi Pada Tempatnya Nabi Masyiatillahi Ta'ala Dengan Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti akan Datang Pembahasannya Maksudnya Dan Seperti Sifat Idhar Wal Idhami Dan Sifat Idham Wal Ikhfai Dan Sifat Ikhfa Wal Maddu Wal Qasru Dan Juga Tamad Dan Juga Qasru Dan Juga Selain Itu Mimma Sayati Mufassilan Ya Akan Datang Secara Terpisah Ya Masyrutan Bishrutihi Ya Bersyarat Dengan Syarat-syaratnya Fi Mahallihi Pada Tempatnya Insya Allah Ta'ala Ya Oke Baik Kemudian Yang berikutnya Asani Yang kedua Maudu'ahu Ya Maudu'ahu Ya Judulnya Atau Maksudnya Isi bahasannya Ya Isi pembahasannya Hual kalimatul Qur'aniyatu Ya Bahasannya Adalah Lapad-Lafad Al-Quran Min Hayisu Dimana Iata'u Huruf Fiha Ya Memberikan Kepada Huruf Tersebut Hak Ha Haknya Wa mustahak Quaha Dan juga Mustahaknya Kama Marra Min Bayri Takallufin Sebagaimana Yang berlaku Tanpa Takalluf Tanpa Berlebih-lebihan Wa La Ta'as Sufi Dan juga Meremehkan Ya Mengabaikan Dan juga Tidak Mengabaikan Tanpa Berlebihan Dan tanpa Bermudah-mudah Mengabaikan Finnut Di dalam Pengucapannya Mimma Yakuruj Biha Anil Qua'idil Mujammah Ya Qua'idil Mujammah Alayha Ya Eh Maaf Anil Qua'idil Anil Qua'idil Mujammah Alayha Ya Dari Apa-apa Yang keluar Dengannya Anil Qua'idil Mujammah Dari Yang Apa Kaidah-kaidah Yang Disepakati Alayha Atasnya Ya Jadi Pengucapan Pada Lafat-lafat Quran Dengan Memberikan Haknya Huruf Dan Mustahaknya Huruf Tanpa Berlebihan Tanpa Bermudah-mudahan Dalam Pengucapannya Ya Dan Dari Apa Yang Keluar Dari Kaidah-kaidah Yang Sudah Disepakati Atas Jadi Artinya Sesuai Dengan Kaidah-kaidah Yang Ada Dan Sebagian Ulama Kita Menambahkan Al-Hadith Al-Syarif Dalam Hadith Al-Syarif Ya Itu Melihat Dari Praktikal Ya Kaidah-kaidah Tajwid Fikir Atihi Dalam Dalam Bacaan Ya Ini Ada Footnotenya Disini Satu Unzur Nihayat Al-Qawal Mufid Ini Diambil Dari Kitab Nihayat Al-Qawal Mufid Ya Sofha Ashwa Ya Page Emak 15 15 Ini Keterangannya Jadi Al-Hadith Maksudnya Perkataan Dari Ulama Tersebut Perkataan Yang Mulia Dari Ulama Tersebut Ya Bahwa Ketika Kita Mengucapkan Itu Dengan Dengan Harus Sesuai Dengan Kaidah-kaidah Tajwid Ketika Membacanya Wal-Jumhur Ala Anna Mawdu'ah Al-Tajwid Wal-Quran Al-Karim Al-Faqar Dan Berdasarkan Jumhur Ulama Majority Ulama Atau Mayoritas Ulama Ya Ala Anna Mawdu'ah Al-Tajwid Sesungguhnya Bahasan Tajwid Ya Yang Dibahas Objek Ya Ilmu Tajwid Wal-Quran Al-Karim Yaitu Al-Quran Al-Karim Fakat Saja Ya Ini Sesuai Dengan Yang disebutkan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Muslam Ayat yang keempat Ya Waratil Al-Quran Tartila Ya Dan Bacalah Al-Quran Itu dengan Dengan Tartil Jadi Yang dituju Adalah Al-Quran Waratil Al-Quran Dan Bacalah Al-Quran Dengan Tartil Tartila Ya Tartil Tartilnya Atau Tartil Yang optimal Ya Sedangkan Kalau yang lain Ya Maka Tidak Wajib Untuk Bertajwid Selain Al-Quran Tidak Wajib Untuk Bertajwid Atau Mengamalkan Tajwid Yang ketiga Yang ketiga Bagian Yang ketiga Samarat Buahnya Maksudnya Manfaatnya Ya Atau Faidah Dari Ilmu Tajwid Ini 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 Yang bisa Kita Artikan Dengan Ya Menjaga Lisan Ya Saun 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 Artinya Menjaga 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 Lisan Anil lahni Dari Dari Lahan Dari 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 Lahan Menjaga Lisan Menjaga Lidah Ya Menjaga Lidah Dari Lahan Ya Lahan Lahan Itu Saya Kita Artikan Kesalahan Tapi Nanti Saya Til Kalamu Al Lahni Ya Akan Datang Pembicaraannya Atau Pembahasan Tentang Lahan Fipaslin Khosin Pada Fasal Khusus Bihi Ya Dengannya Ya Padanya Qariban Ya InsyaAllah Qariban Sementara lagi InsyaAllah Ta'ala Berkenaan Dengan Ya Filafzil Quran Ilkarim Pada Lafaz Al-Quran Halal Adai Ketika Kita Ada Atau Membaca Ya Al-Quran Ya Dengan Ini Ya Dengan Se Apa Sesungguhnya Ya Dalam Keadaan Ketika Kita Membacanya Ya Jadi Menghindari Lisan Dari Kesalahan Atau Menjaga Lisan Dari Kesalahan Ya Pada Lafaz Al-Quran Ketika Kita Membaca Lafaz Tersebut Dan Demikian Juga Hadis Yang Mulia Atau Perkataan Ya Menurut Pendapat Yang Menyatakan Seperti itu Dan Telah Berlalu Atau Sudah Disebutkan Ya Atas Perkataan Jumhur Bihada Shani Pada Masalah Ini Ya Maksudnya Adalah Kalau Jumhur Mengatakan Itu Khusus Ya Bahwasannya Tajwid itu Khusus Di Quran Saja Ya Tapi Kalau Yang lain Memang Sebagiannya Itu Mengatakan Di Semua Perkataan Arab Ya Semua Perkataan Arab Jadi Dalam hal ini Bertajwid Untuk Selain Al-Quran Tidak Tidak Diwajibkan Artinya Jais Saja Diperbolehkan Ar-Rabi'ah Yang Keempat Fadluhu Ya Fadluhu Keutamaannya Ya Tadi Manfaat Karena ini Keutamaannya Ya Keutamaan Ilmu Tajwid Apa Keutamaan Dari ilmu Ini Hua Min Ashraf Al-Ulumi Ya Ilmu Tajwid Ini Adalah Semulia Mulianya Ilmu Wa Afdhaliha Dan Juga Yang Paling Afdhalnya Dari ilmu Itu Lita'alluqihi Ya Lita'alluqihi Karena Dia Berkaitan Ya Karena Dia Diikatkan Bikala Millahi Ta'ala Dengan Firman Allah Ta'ala Ya Jadi Karena Al-Quran Itu Mulia Ya Afdhal Ya Kalamullah Al-Quran Itu Mulia Maka Segala Sesuatu Yang Dikaitkan Ilmu Dengan Ya Apalagi Dia Membahas Berkenaan Langsung Dengan Kalamullah Dengan Al-Quran Itu Maka Tentu Ilmu Yang Seperti Ini Ya Ilmu Yang Paling Paling Mulia Apalagi Disini Adalah Untuk Menjaga Lafad Karena Al-Quran Al-Karim Itu Diturunkan Dengan Lafad Dan Dan Makna Nah Kemudian Ilmu Yang Menjaga Lafad Diantaranya Adalah Ilmu Tejwid Ini Sehingga Ilmu Ini Menjadi Ilmu Yang Mulia Karena Untuk Menjaga Keaslian Keotentikan Bacaan Al-Quran Sehingga Ilmu Ini Dikatakan Para Ulama Adalah Semulia Mulianya Ilmu Dan Se-abtol Al-abtol Ilmu Al-Khamis Yang Kelima Nisbatuhu Minal Ulumi Sandarannya Dari Ilmu Ilmu Yang Ada Sandarannya Maksudnya Referansinya Dari ilmu Ini Ilmu Ilmu Tajwid Adalah Salah Satu Ilmu Syara'i Yang Berkaitan Yang Berhubungan Bil-Quran Il-Karim Dengan Al-Quran Nul-Karim Sehingga Tentu Sandarannya Adalah Kepada Al-Quran Nah Seperti itu Sehingga Tentu Pembahasannya Tidak akan Lepas Atau Bahkan Selalu Berkenan Dengan Al-Quran Nul-Karim Ini Nisbatnya Oke Mungkin Sementara Sampai Di Mabadi Yang Kelima Dari Mabadi Atau Sepuluh Mabadi Berkenaan Dengan Ilmu Ilmu Tajwid InsyaAllah Kita Sambung Lagi Di Perjumpaan Selanjutnya Berikutnya Kita Cukupkan Subhanakallah Wabihamdik Asyharu Alla Ilahi Lanta Astaghfirullah Watubu Ilaih Wa Sallallahu Ala Nabiyyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Dan Sampai Ashabi